Dan sekali lagi, sabarlah kalian. Jangan bermajlis dengan orang-orang yang penuh syubuhat. Jangan melayani perdebatan-perdebatan yang penuh syubuhat. Barakallah hikm. Orang-orang yang masih mempromosikan da'i-da'i Radio Roja. Jangan kalian jadikan teman. Yang masih mempromosikan muhadara-muhadara mereka. Jangan kalian jadikan sebagai kawan. Sebagai baik-baik itu kawan pertemuan. Kawan makan-makan bersama. Atau kawan WhatsApp. Kawan Blackberry. Dan yang lainnya. Nah sebagian para tomateri Radio Roja. Atau TV Roja. Atau pengikut Ali Al-Halabi di Indonesia ini. Siap belajar Islam. Kepada para tokoh-tokoh mu'tazilah. Jahmiah. Semacam mubarak bahwa mu'allim. Salim ghanim. Dan yang semisalnya. Teman kepada kultur Syafiq Basalamah. Dan yang semisalnya. Bagaimana kalau salah melihat mereka? Ya. Demikian memang Islam. Demikian bimbingan sahabat. Demikian bimbingan Al-Quran. Dan para ulama kita. Kalau limau syafi'i. Mengatakan. Hukmi fi man ta'allama ilmal kalam. Ayyub raba bijari bin nakhl. Wayutafu bil'asyair. Wayuqalu. Inna hada jaza. Man ta'allama ilmal kalam. Sonis dan keputusanku. Terhadap orang yang belajar ilmu filsafat. Ilmu kalam. Itu dipukul dengan telepah kurma. Dan dibawa toaf keliling di kampung-kampung. Seraya diumumkan. Inilah hukuman. Bagi orang yang belajar ilmu kalam. Dibawa keliling. Gang ini. Gang sana. Pukul. Pake telepah kurma. Karena belajar ilmu. Nama-nama yang sebagainya saya sebutkan tadi. Belajar ilmu kalam. Di ayam-ayam tersebut. Gurunya siapa? Mu'tazila. Wallahi kalau imam syafi'i tahu itu. Akan dicambuk dia dengan telepah kurma. Wallahi ya ikhwan. Kalau salah melihat kita. Kalau salah melihat kita. Kalau imamul Bukhari. Muslim. Al-imamu Ahmad. Ibnul Madini. Syu'bah Ibnul Hajjad. Malik Ibn Anas. Dan yang lainnya. Melihat salah siin sekarang. Akan dikatakan antum du'aza. Antum orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak punya sikap yang tegas. Bangkit. Ayu. Bertau. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah.